Pekerjaan seorang pilot bisa dibilang cukup sulit karena harus menjalankan pesawat secara seimbang di udara, apalagi jika harus melakukan penerbangan aerobatik di udara. Tentunya penerbangan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh pilot-pilot profesional. Dan pada umumnya pesawat terbang di ketinggian 30 hingga 35 ribu kaki di atas permukaan tanah agar pesawat bisa terbang dengan stabil. Namun ada juga beberapa pilot yang melakukan penerbangan ekstrim yang rendah hingga nyaris menyentuh tanah dan cukup beresiko seperti dalam beberapa penerbangan berikut ini. Salah satu pesawat yang pernah melakukan terbang rendah yaitu pesawat Hercules C-130 ini. Pesawat angkut militer milik Amerika Serikat ini cukup populer di dunia. Lantaran pesawat ini bertugas sebagai pesawat angkut militer utama bagi pasukan militer di berbagai dunia. Pesawat yang memiliki berat 34 ton dan dapat terbang dengan kecepatan 540 km per jam ini memiliki banyak keunggulan. Salah satunya yaitu mampu terbang rendah serta mampu mendarat dan lepas landas dalam jarak yang lebih pendek. Bahkan ia juga beroperasi di strip tanah yang kasar. Pada Agustus 2020 lalu, penduduk Berkshire sempat diguncang oleh dua pesawat Hercules C-130 ini yang sedang bermanuver terbang rendah di atas bukit dan rumah-rumah penduduk. Pesawat tersebut terlihat saat meluncur di atas bagian Great Barrington, Stockbridge, Lennox, Dalton, dan serta Pitchfield Tenggara. Beberapa penduduk mengaku bahwa pesawat tersebut meluncur di atas puncak pohon setinggi 40 kaki hingga anginnya mengguncang tanah. Bahkan salah satu penduduk Dalton juga mengaku jika pesawat terbang sangat rendah hingga roda pendaratan terlihat dari jendela atapnya. Suara bising yang dihasilkan pesawat ini pun menarik perhatian penduduk setempat hingga membuat mereka keluar rumah lantaran khawatir jika ada potensi kecelakaan. Penerbangan terendah yang bisa dibilang cukup ekstrim juga pernah dilakukan oleh pilot pesawat militer milik Perancis yaitu Mirage F1 City ini nih guys. Pesawat tempur multiperan, buatan Perancis ini ditenagai mesin turbojet afterburning yang membuatnya mampu melaju dengan kecepatan maksimum hingga 2.228 km per jam. Dengan dilengkapi berbagai kecanggihan, pesawat tempur ini berperan sebagai pesawat pencegat dan pesawat serang berkecepatan tinggi yang mampu terbang rendah. Seperti yang terlihat dalam video ini. Salah satu tentara berdiri di tengah-tengah landasan pacu untuk melihat seberapa rendah jarak terbang pesawat tersebut. Namun saking rendahnya, pesawat Mirage F1 City meluncur dengan kecepatan tinggi tepat di atas kepala hingga nyaris menyambar orang tersebut. Back Loop atau yang juga dikenal sebagai Magnilat Loop adalah serangkaian lembah yang ada di daratan barat tengah Wales, Inggris Raya. Lembah ini terletak di antara Dolgelau di utara dan Magnilat di selatan. Tempat ini terkenal lantaran biasa digunakan sebagai area latihan para pilot pesawat tempur untuk melakukan terbang tingkat rendah. Biasanya pesawat akan terbang serendah 250 kaki dari medan terdekat di area ini. Sementara di area Tactical Training 7T, pesawat akan terbang serendah 100 kaki pada waktu yang ditentukan. Salah satu pesawat tempur yang berhasil melakukan latihan terbang rendah di lembah ini, yaitu pesawat tempur American Eagle F-15. Tak hanya sekedar terbang, namun pilot pesawat tempur ini juga melakukan berbagai atraksi aerobatik dengan kecepatan lebih dari 500 mil per jam. Penerbangan rendah yang dilakukan pilot pesawat tempur yang diakini sebagai pesawat Sukhoi Su-24 ini sempat direkam oleh salah satu pengendara mobil yang melintasi jalan raya di wilayah pedesaan di Rusia. Dalam rekaman tersebut terlihat, saat beberapa kendaraan roda empat sedang melaju, tiba-tiba saja pesawat tempur tersebut melintas terbang rendah, tepat di atas jalan raya hingga nyaris menyentuh tanah. Pesawat Sukhoi Su-24 sendiri dijuluki sebagai vencer, yaitu jenis pesawat pembom dan penyerang pada masa Perang Dingin. Kecepatan maksimum yang dimiliki pesawat ini berkisar hingga 825 mil per jam atau setara dengan 1,3 mah. Namun terkait beredarnya video ini, pihak Angkatan Udara Rusia masih belum juga memberikan komentarnya. Tak hanya pesawat, penerbangan rendah lainnya juga pernah dilakukan oleh pilot helikopter UH-1 yang sempat terekam kamera kendaraan yang ada di belakangnya. Dalam video tersebut, awalnya jalan raya yang dikelilingi pepohonan itu tampak seperti biasanya. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintasi jalanan tersebut, namun tiba-tiba saja helikopter UH-1 melakukan manuver terbang rendah dan menyusup ke tengah-tengah barisan kendaraan darab yang sedang melintasi jalan raya tersebut hingga nyaris menyentuh tanah. Penerbangan rendah tergila lainnya juga dilakukan oleh mantan anggota militer, Royal Air Force Rev. Red Arrows ini nih guys. Pesawat WW2 Supermarine Spitfire yang ia kemudikan saat itu nyaris saja menyambar kru kamera Gemini Pictures yang sedang syuting film dokumenter pada peringatan Spitfire Perang Dunia Kedua yang ke-60 tahun ini. Di kebanyakan negara, biasanya landasan pacu terletak jauh dari zona pejalan kaki sehingga pilot tidak terganggu dengan penduduk setempat atau wisatawan saat akan melakukan landing. Tapi, di bandara Sungshan Taipei yang ada di Taiwan ini, orang-orang bisa dengan bebas melihat pesawat penumpang terbang rendah dari landasan pacu. Terima kasih telah menonton!